Peringatan Hari Kanker Sedunia jatuh pada tanggal 4 Februari. Nah, minggu siang warga kota Banda Aceh secara kompak mencukur rambut sampai habis di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap penderita kanker di Aceh maupun di seluruh dunia. Pesertanya dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk anak-anak penderita kanker di Aceh dan se-Indonesia tetap semangat sambil terus berupaya dalam proses pengobatan. Kini anak-anak penderita kanker ditangani Yayasan Kanker Indonesia Cabang Provinsi Aceh. Mereka masih terus membantu proses penyembuhan di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Selain itu, Rumah Singa juga didirikan untuk tempat istirahat para penderita kanker yang datang dari kabupaten kota saat menjalani proses penyembuhan. Nandar Syamsudin melaporkan untuk NET.